pindah majikan itu bayar enggak ya Halo guys, jumpa lagi bersama aku Pita Honesty, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi sedikit info tentang pindah majikan dan kebetulan aku kemarin habis pindah majikan ya guys, bukan kemarin sih udah lama, tapi aku mau meng-share lagi tentang pengalaman aku pindah majikan karena biasanya itu yang baru datang ke Taiwan itu enggak tahu gimana sih pindah majikan pindah majikan itu bayar enggak ya terus seperti apa dan di video kali ini saya akan membahas tentang pindah majikan nah sebelumnya aku dulu itu udah pernah buat video tentang pindah majikan ya tapi itu udah dulu banget udah lama dan disitu aku pindah majikan dikenakan 16.000 NT dan waktu itu aku baru datang pertama kali ke Taiwan jadi enggak tahu peraturan di Taiwan itu seperti apa dan kurang wawasan juga dan pokoknya minim-minim banget untuk peraturan di Taiwan jadi aku disuruh bayar sama aku disuruh bayar sama agency aku 16.000 ya tak bayar gitu dan untuk ceritanya lebih lengkap lagi silahkan kalian klik di atas link di atas ini ya nanti aku akan sematkan disana aku cerita lengkap kenapa aku bisa pindah majikan dan disuruh bayar 16.000 NT guys dan buat teman-teman semua biasakan menonton sampai habis supaya enggak salah paham tentang cerita aku kali ini guys ya jadi begini ceritanya ya aku dulu pas datang ke Taiwan itu kan jaga amat ya kan jaga amat tapi aku sesampainya di Taiwan malah agency aku bilang katanya amatnya udah meninggal dua hari yang lalu padahal aku itu posisinya udah di kantor agency terus aku shock dong kenapa pas di Indo enggak bilang kalau amatnya udah meninggal gitu kan kalau amatnya udah meninggal kan enggak diterbangin dan agency bilang orang majikan kamu enggak ngabarin kok baru hari ini ngabarin malah kamu udah sampai ke Taiwan gitu ya mau gimana nasibnya itu ya nasibnya udah begitu udah akhirnya aku itu nunggu di kantor agency selama kurang lebih satu bulan lah ya nah disini aku mau menjelasin biasanya itu kalau kita nunggu proses ganti majikan dan nunggu di agency itu ada yang bayar ya guys ya karena temen aku itu ada katanya sehari bayarnya 350 MT karena setiap agency itu enggak sama sih ya karena setiap agency itu ada peraturannya masing-masing jadi enggak bisa disamaratakan gitu dan aku nunggunya di agency sebulan ya dan singkat cerita aku dapat majikan yang dulu eh kur 2 tahun setengah ya 2 tahun setengah terus kakeknya meninggal gitu dan mau enggak mau harus ganti majikan lagi guys jadi aku pas pertama yang pertama itu amannya meninggal terus ganti majikan itu enggak bayar enggak dipungut biaya sama sekali enggak bayar cuma bayar ARC aja itu 3.000 karena 1 tahun 1 tahunnya itu kan bayarnya 1.000 jadi 3 tahun itu 3.000 yaudah bayar ARC aja gitu dan yang kedua yang yang ganti yang kedua ini juga aku enggak dipungut biaya sama sekali jadi untuk teman-teman semua yang pindah majikan terus ditarik agency untuk bayar itu harus ditanyakan untuk apa uang tersebut karena sebenarnya itu pindah majikan itu free gratis enggak ada bayar sama sekali ya jika kalian disuruh bayar minimal kalian harus minta kuitansi kuitansi untuk tanda bukti bahwa kamu disuruh bayar sekian gitu dan jika kamu berani kamu lapor 1955 untuk mengadukan agency kamu biar agency kamu itu mendapat hukuman dan ada satu hal lagi yang diperhatikan ya guys jika kalian mau pindah majikan itu harus cek cek dulu PK kita yaitu di dalamnya ada perjanjian enggak kalau kita ganti majikan itu bayar enggak soalnya setiap PK itu enggak sama ya guys karena ada yang bayar ada enggak tapi aturan Taiwan sebenarnya itu enggak bayar alias free pokoknya buat teman-teman yang mau pindah majikan itu harus tahu bahwa pindah majikan itu gratis alias free jika agensi kalian macam-macam suruh bayar ini dan itu kalian bisa melapor ke counseling 1955 atau kalian bisa menelpon diantaranya beberapa counseling ini yaitu satu tiwa yang berada di Taipei nomor telponnya adalah 02 259 56 858 dan nomor dua adalah HWC yaitu yang berada di Chongli atau Taoyen yang nomor telponnya adalah 03 42 55 416 dan nomor tiga adalah HMISC yaitu berada di Xinjong nomor telponnya adalah 0357 35 375 dan nomor empat yaitu Rerum Novarum yang berada di Taipei juga yaitu nomor telponnya 02 239 71 933 dan nomor lima yaitu shelter spa yang berada di Chongli atau Taoyen yang nomor telponnya adalah 03 42 88 774 dan yang terakhir nomor enam adalah Kaohsiung labor konsel center yang berada di Kaohsiung nomor telponnya adalah 07 366 23 73 nah itu guys beberapa nomor telpon konseling selain 1955 dan ini adalah lembaran yang dikeluarkan dari KDI Taipei yaitu tentang pindah majikan dan ini adalah versi mandarinya guys dan ini adalah versi bahasa indonesianya yang didalamnya itu tertera bahwa pindah majikan itu tidak bayar sama sekali jikapun harus dikenakan biaya itu tidak lebih dari 1150 NT dengan rincian 850 untuk legalisasi PK di KDI Taipei dan 300 untuk administrasi di mall Taiwan ya guys dan jika lebih kalian bisa lapor ke konseling yang tadi oke jika kalian ditarik agensi di atas 20.000 atau lebih itu jelas sudah melanggar UU Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam pasal 52 yang menjelaskan bahwa agensi tidak diperkenakan memungut biaya tambahan di luar biaya pelayanan atau agensi servis kepada TKI yang melakukan perpanjang kontrak tanpa pulang atau pindah majikan hal tersebut berlaku baik kembali pada majikan yang sama maupun pindah majikan ini aturan yang diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat yang telah diundang undakan oleh negara Taiwan guys oke guys sekian dulu video aku kali ini tadi adalah penjelasan aku tentang pindah majikan ya yaitu pindah majikan itu gratis free 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 gak bayar sama sekali jadi teman-teman harus tahu bahwa pindah majikan adalah gak bayar sekali lagi gak bayar jika disuruh bayar itu adalah agensi kalian yang gak bener gitu oke guys sekian dulu video aku kali ini semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semua yang belum tahu tentang pindah majikan itu bayar gak sih gitu ya dan ini tadi adalah penjelasan aku dan sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat Terima kasih.